Dewi Persik di Bui Tak mau disebut dijemput paksa, DP pun menolak naik mobil tahanan Dan memilih naik mobil pribadi, bahkan menyetir sendiri Ia pun langsung menginap di rutan Pondok Bambu Lantas seperti apa detik-detik saat DP menyerahkan diri Hingga akhirnya dijebloskan ke rutan Pondok Bambu? Julang hari Valentine kemarin menjadi hari terakhir Dewi Persik menghirup udara bebas Jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Akhirnya menjemput DP di rumahnya di kawasan Lebak Belus, Jakarta Selatan Untuk dikirim ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur Cukup alot, petugas eksekutor terlihat beberapa kali keluar masuk rumah Dewi Persik Meski pada akhirnya DP bersedia menjalani putusan kasasi Namun menolak disebut dijemput paksa Bukan hanya itu, DP juga mentah-mentah menolak naik mobil kejaksaan Dan memilih membawa mobil mewahnya serta menyetir sendiri Kita minta surat perintahnya mana dari MA Ternyata surat perintahnya itu kita dapetnya tahunya pun itu tidak ada pemberitahuan Tidak tahu-tahu, tidak tahu-tahu ada kejaksaan Terus saya disuruh langsung mau dibawa Loh otomatis pihak keluarga kan, loh ini apa-apa Berarti Mbak DP ini pergi dengan mobil sendiri ke pihak Oh iya dong Tidak ikut mobil kejaksaan? Ngapain saya mau ikut mobil kejaksaan? Emangnya saya mau melarikan diri satu Dan yang kedua, bukan hak mereka untuk paksa saya seperti ini Karena ini jelas pasal 351 tidak ada yang namanya Pelakunya itu ada dua dan korbannya itu ada dua Ini kan gak ketemu siapa pelaku, siapa korbannya Gak apa-apa supaya promosi juga ini mobil Sudah, pokoknya ini Pak, ini, ini enggak Lihat-lihat Pihak kejaksaan seakan tak berdaya menghadapi sikap keras si goyang gergaji Setelah selesai proses administrasi di kejaksaan negeri Jakarta Timur DP pun segera dikirim ke rutan pondok bambu Lagi-lagi DP menolak dikirim ke penjara menggunakan mobil kejaksaan DP pun sempat menangis saat akan menuju mobil mewahnya Berkaitan dengan pemanggilan, menurut KUHAB itu tidak ada mengharusian Kita harus memanggil apakah panggilan pertama, kedua, dan ketiga Tapi ketika kita sudah menerima keputusan resmi dari pengadilan Maka kita akan melaksanakan eksekusi Dan pada hari ini kita sudah melaksanakan eksekusi Saya kan di penjara, kanda putip dipaksa Cukup, cukup, cukup Oh nggak bisa, saya akan bawa mobil sendiri Kecuali saya keburon atau kecuali saya tidak datang sendiri Dengan saya datang sendiri ini kan sudah di tiket baik saya Kalau misalkan tiba-tiba saya langsung diseret masuk ke tahunannya Berarti sudah nggak benar Mas, 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 teman-teman media Kalian semua sayang-sayangkan Sayang-sayangkan Saya banget Saya tidak lihat, kalian sayang-sayangkan Kalau saya, saya minta Mereka supaya tidak buka syarat saya Saya akan masuk mobil saya Dan saya akan berangkat kerukan Udah, 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 udah. Udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah, udah. Berarti, berarti. Berarti. Berarti, berarti. Kami ngapot nih, guys. Bukan ngapot, deh. Berarti, nge-gap. Nah, kuat nge-gap. Apa? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bukan masalah terima, tidak terima itu. Kita hanya menanyakan keputusan itu gimana. Kelanjutan untuk keadilan itu kita tetap bayangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lain DP, lain juga kasus pedangdut Citra KDI. Buntut kasus pernikahan Citra dengan seorang kolonel saling lapor terjadi antara dirinya dan Irianti istri kedua. Tapi mengapa Tio Lisnawati istri pertama kolonel Yakraman justru berkubu ke Citra? Lantas siapakah yang berkata benar?